nah jaringannya mati itu jaringannya pecah embryonya ini penyebabnya itu bisa bermacam-macam ya kawan-kawan dari bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan selamat datang di channel penguasa kandang alhamdulillah jumpa lagi dengan saya ini sudah satu bulan tidak pernah update video kali ini saya ingin membagikan sebuah video tentang melihat jaringan embryo telur yang mati ini saya sudah ada sampelnya ya sudah saya pisahkan sampelnya ini ada 5 butir yang disini ini nanti kita teropong, kita center ini adalah telur yang berumur 4 hari ya kawan-kawan 4 hari ini jaringannya sudah terlihat jaringan embryonya sudah terlihat nanti kita lihat jaringannya mati lalu mana jaringannya yang bagus yang bisa diteruskan untuk ditetaskan ya langsung disimak saja ya jangan sampai di skip supaya kawan-kawan tidak gagal paham nah ini adalah contoh jaringan yang mati kawan-kawan nah ini seperti ini ya terlihat ini jaringan yang mati ini ada seperti garis seperti ini kawan-kawan nah ini kayaknya jelas sekali nih kawan-kawan nah ini jaringan adalah jaringan embryo yang mati kawan-kawan seperti ini nah dia kalau sudah pecah seperti ini garis seperti ini ya ini embryonya embryo yang calon calon apa namanya DOC ini disini yang hitam ini tapi kalau jaringannya sudah pecah seperti ini membulat seperti ini ini artinya jaringannya mati kawan-kawan nah jaringannya mati itu jaringannya pecah embryonya ini penyebabnya itu bisa bermacam-macam ya kawan-kawan dari pakan apa namanya pakannya bisa dari pakan indukannya bisa lalu penyimpanan telurnya penyimpanan telur saat dia kita simpan sebelum kita masukkan ke memetas alat tas lalu dari umur telurnya juga dari umur telur maksudnya dia sudah berapa lama dia penyimpanan telurnya gitu ya itu ada beberapa faktor nanti kita terangkan kita buatkan videonya baik ini adalah telur yang menjaringannya mati nah ini adalah sampel pertama nah ya ini sampel kedua nah ini seperti ini nah ya kalau dianya mati nih tidak nah ini kalau dia menggaris seperti ini ini sudah positif mati dia kawan-kawan ini jangan diteruskan lagi jangan di apa namanya jangan dirami lagi di alat tas karena dia beresiko untuk meledak ya bisa meledak telurnya kalau dia meledak dia akan mengontaminasi bakteri ke telur-telur yang lain yang lagi kita tetaskan maka lebih baik ini dipisahkan saja dikeluarkan nanti ini bisa di berikan kepada ayam untuk penambah protein bisa kita nah tapi ini gak bisa dimakan lagi ya karena dia udah ada jaringan darahnya udah ada jaringan darahnya nah yang hitam-hitam ini itu nah itu hitam-hitam ini itu adalah calon embryonya calon embryo yang sudah mati nah ini adalah sampel telur yang memang jaringannya sudah pecah ya sudah mati ini tidak bisa diteruskan ini ya ada 5 butir ini ini nanti tidak bisa kita teruskan lagi nah lalu bagaimana contoh daripada telur yang memang jaringannya bagus kawan-kawan nanti kita lihat ya nah ya ini adalah contoh telur yang jaringannya bagus bagus kawan-kawan nah kalau jaringan bagus seperti ini ya ini kita lihat karena ini terlalu silau ya nah ini kalau jaringannya bagus ini kawan-kawan ini terlihat apa namanya jaringannya itu seperti ada akar gitu kawan-kawan dia ada akar dia serat-seratnya itu seperti akar lalu embryonya juga bergerak-gerak nih ini embryonya yang hitam ya hitam sedikit ini karena kamera apa namanya cahayanya agak silau nah seperti itu ya agak jelas ya itu dia apa namanya hitam kecil ini ini adalah embryonya ini embryonya lalu dia mempunyai serat-serat seperti akar seperti akar nah itu adalah ini jaringannya yang bagus jaringan embryo yang bagus seperti ini ya lalu embryo ini bergerak-gerak nah itu menandakan dia embryonya sehat bagus dia bisa diteruskan untuk ditetaskan lagi gitu ya Alhamdulillah baik ya mungkin untuk kawan-kawan ya yang mungkin masih bingung melihat jaringan embryo untuk diteropong yang mana yang bisa diteruskan ya ya seperti itulah kira-kira ya jaringan embryo yang mati itu jangan sampai diteruskan lagi di alat atas karena nanti dia bisa beresiko meredak nah lebih baik langsung dieksekusi saja diberikan pakan kepada buat cempuran pakan kepada ternak kita supaya untuk bisa menambah proteinnya ya mungkin itu saja ya kawan-kawan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau menyimak jangan lupa di subscribe like kalau informasi ini bermanfaat boleh di share di sosial media kawan-kawan terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati